Kamu kenal sama bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin Yang pastinya disini Cemimin Akan memberikan informasi terupdate Dari sinetron Tajwid Cinta Yang tentu saja kali ini semakin seru Dan pastinya semakin menegangkan Untuk kita saksikan Nasabat Teceloper Yang dimana saat ini Seperti yang kita ketahui ya Bahwasannya ternyata Tante Pero Ini adalah Tante Dari Sipa Dia juga mempunyai hubungan baik Bersama dengan ibu Dari Sipa yaitu Dila Hingga akhirnya dia pun mengingat Segala sesuatunya Ketika Resti meminta kepada Tante Pero untuk Pergi Secepatnya ke Indonesia Karena Sipa harus mendapatkan Sebuah pertolongan Dan juga bantuan ya guys Namun sangat disayangkan Pada saat itu Tante Pero pun tidak bisa Kembali ke Indonesia Karena harus mengurusi Beberapa urusan Hingga baru kali inilah Tante Pero kembali ke Indonesia Demi Oki Nah sahabat Teceloper Saat ini tentu saja ya Yang dimana ketika Sipa Akan kembali ke Bandung Dia pun dikejutkan Dengan kedatangan Tante Pero Secara tiba-tiba Di hadapannya Tante Pero pun berkata Kepada Sipa Apakah dia mengenali Bunda Tentu saja Sepertinya Sipa ini Rada-rada lupa Kepada Tante Pero ini ya guys Namun Tante Pero Akan menjelaskan beberapa Tentang segala sesuatu Yang ada pada dirinya Dan juga hubungan bersama Dengan Sipa Hingga tentu saja Hal itu membuat Sipa Akhirnya yakin Dan juga percaya ya guys Kepada Tante Pero Hingga akhirnya Niat dari Sipa ini Untuk kembali ke Bandung Harus gagal total Dan dia pun ikut kembali Bersama dengan Tante Pero Nah sahabat Teceloper Tentu saja ya Saat ini Tante Pero yang sangat begitu Terlihat baik Apalagi dengan Sipa Keponakan yang dia sayangi Sejak dulu Bersama dengan Resti Namun mereka semua pun Masih belum bisa Mengetahui Jikalau Resti saat ini Sudah tidak ada ya guys Namun lambat laun Pasti Ilham akan membongkar Bahwasannya Tante Resti Sudah meninggal Dan meninggalkan beberapa pesan Yang sangat begitu berharga Bagi Sipa tentunya nanti Kali ini Tante Pero yang mengajak Sipa Pergi ke rumahnya Tentu saja dia akan bertemu Bersama dengan Oki Di sana ya guys Tentunya Oki Sangat begitu terkejut Melihat kedatangan Sipa Bersama dengan Tante Pero Akhirnya Tante Pero pun Mengajak Sipa nanti Di rumah sana Sarapan bareng ya guys Nah tentunya hal itulah Sipa akan Bercerita kepada Tante Pero Bahwasannya dia akan pergi Meninggalkan suaminya Yaitu Dhafri Disini tentu saja Nanti Oki pun Akan membantu Mengatakan yang sebenarnya Kepada Tante Pero Bahwa dia mendapatkan Perlakuan tidak baik Dari Tante Nadia Yaitu Istri dari Pak Rahmat itu Yang nantinya Si Tante Pero ini Akan sangat terkejut Dan tentunya Akan sangat begitu Murka Kepada seseorang Yang bernama Nadia itu ya guys Nah sahabat mimin Bagaimanapun Nantinya Tante Pero ini Akan selalu Memberikan Pembelaan Kepada Sipa Karena bagaimanapun Sipa adalah Keponakannya Yang tentu saja Harus dia jaga Dan juga lindungi Nah saat ini Tentu saja Sangat begitu banyak Orang-orang baik Yang akan mencoba Melindungi Sipa Dari kejahatan Tante Nadia Kali ini Dhafri yang masih Belum bisa berhasil Menemukan Sipa Dimana Sipa Berada ya guys Tentu saja Membuat Dhafri Nantinya akan Sangat begitu sedih Begitu juga Dengan keluarga Dhafri Yaitu Parizki Dan juga Tante Indri Berbeda halnya Dengan Tante Nadia Dia pun sangat Begitu bangga Dan juga bahagia Melihat Sipa Pergi dan juga Meninggalkan rumahnya Nah Sahabat Mimin Kira-kira Setelah Sipa Berada bersama Dengan Tante Pero Apakah nantinya Dhafri akan Berhasil Menemukannya Ya guys Apakah Sipa Akan menelpon Dhafri Mengatakan bahwa Dia tidak jadi Ke Bandung Atau yang lainnya Jangan lupa untuk Terus saksikan Kelengkapan alur cerita Dari sinetron Tajwid Cinta Yang tayang setiap hari Hanya di ECTP Mimin pamit Dan undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!